Tim pengawas, sekretaris, pendaharan, ketua dan anggota direksi, koordinator perencanaan dan pengawasan, dan kontraktor pembangunan proyek agrowisata di Cilensi, Bogor. Dalam kesempatan ini, kami ingin menguraikan sedikit tentang bermulanya gagasan untuk membangun proyek agrowisata di Cilensi, Bogor ini. Pertamanya, semula kami ditawari untuk membeli tanah perkebunan PTP11 yang akan dijual, karena kebun karet tersebut sudah tidak berproduksi. Lagi, dan mengingat perluasan pemukiman di Jakarta yang akan mengarah ke selatan. Maka, Yayasan Pornabati Pertiming bersedia untuk pembebasan tanah tersebut. Dua, yaitu bahwa pada suatu kesempatan untuk mendampingi padat tersebut Jepang, saya ingin melihat kebun buah di sana, tetapi tidak berburutan, karena katanya kebun buah yang di sana itu tempatnya jauh dan tidak mungkin didatangi dalam waktu pendek. Maka, saya waktu itu mempunyai keinginan untuk membangun suatu kebun buah di negara kita sendiri. agar kami tidak usah melihat kebun buah di negara lain, tetapi dapat melihat kebun buah yang ada di negeri kita sendiri, sambil melestarikan kebun buahan yang ada di Indonesia, yang ternyata memang sudah banyak yang sekarang ini sudah terlambat. Ketika pada waktu anak saya akan kuliah di BD Bogor, saya ingin agar dia memilih bidang ilmu pengetahuan di jurusan khusus hortikultura, tetapi jurusan tersebut belum ada. Maka, saya itu yang telah mengikuti di bidang statistik. Waktu ini saya mengatakan, karena saya sering mengikuti percayaan jenis Pak Erto ke daerah-daerah, maka saya melihat bahwa di seluruh Indonesia ini ada gunung-gunung yang masih mundur atau masih kurang berkognitif. Saya mengatakan pada dia, kalau kamu mengikuti buah yang di jurusan khusus hortikultura, kamu bisa menganam satu gunung buah, pokoknya anggur, satu gunung, dua geruk, satu gunung, dua macam-macam, terus dia menjawab bahwa gunungnya siapa yang mau ditanami. Jadi, maka dia telah mengikuti golia di bidang statistik. Dan tempat jalan bahwa karena pembangunan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya, sudah sedemikian maju, sehingga Indonesia sudah dinyatakan bahwa sudah bersembada pangan dan mendapatkan pengakuan dari FAO dan pengakuan-pengakuan lainnya dari badan-badan internasional. Maka, dalam mencapai kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia, saya pandang masih perlu ditingkatkannya pembangunan dalam bidang hortikultura. Maka, dengan tersedianya lahan yang sudah dimiliki, saya berdekat untuk berperan serta dalam pembangunan nasional di bidang hortikultura ini dengan pembangun suatu berbun buah dan sayur-sayuran, tanaman-tanaman hias, bunga-bungaan, dan lain sebagainya, yang kemudian oleh para perencana yang diusulkan untuk dijadikan proyek agro-wisata. Jadi, tidak hanya untuk agro-wisata, tetapi juga sekaligus untuk pariwisata. Di jaring si Bogor ini, dengan meminta kepada Insinyur Jan Rahman yang saya tahu bahwa dia adalah ahli dalam bidang ini. untuk membuatkan perencanaan. Setelah selesai perencanaan tersebut, saya lapor kepada Pak Harto bahwa saya akan membangun agro-wisata tersebut dan telah mendapatkan persentujuannya dan dalam pembangunan ini, beliau bersedia untuk menjadi pelindungnya. Dalam perencanaan melalui kontraktor, kami juga minta saran-saran dari IPB Bogor. Maka, karena dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada Pak Dari-Ibu sekalian, bahwa karena keterbatasan pengetahuan kami dalam pembangunan proyek ini, maka kami mohon saran-saran dan nasihat dari para anggota Dewan Penasehat dan mohon petunjuk, pengarang, dan bimbingan dari Bapak Pelindung agar apa yang akan kami laksanakan betul-betul baik, berguna, bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan masyarakat kita serta mencapai tujuannya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi. Demikian, Bapak dan Ibu kesekali yang sedilas tentang gagasan untuk membangun agro-wisata di Jemuzi Pembangunan ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya minta kepada Ketua Direksi Proyek untuk menjelaskan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pembangunan ini. para pengawas dan bapak-bapak serta ini.